Paman Guru, wanita ini menghancurkan artefak dao tingkat tinggi yang saya berikan kepada Yunyu. Sekarang adalah waktu yang kritis untuk melawan iblis. Saya yakin Anda tahu konsekuensi kehilangan artefak dao tingkat tinggi. Patriark tidak setia memelototi Limochow. Aku sudah berbelas kasihan dengan hanya memintanya memotong salah satu lengannya. Dugu Yunyu tidak berani bersuara. Dia menyadari bahwa tuannya baru saja keluar dari pengasingan dan belum menonton siaran langsungnya. Dia tidak tahu seberapa kuat Ning Beixuan dan tidak mempercayai pesan telepatinya. Dugu Yunyu tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia hanya ingin masalah ini segera diselesaikan. Adapun artefak dao tingkat tinggi. Jadi bagaimana jika dihancurkan? Jika dia membuat musuh yang sebanding dengan dewa abadi untuk sekte tersebut, siapa yang tahu jika dia secara diam-diam akan menimbulkan masalah di masa depan? Kamu masih keras kepala. Tingkong sangat marah. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari dalam pertarungan antar junior. Nyawa muridmu tidak dalam bahaya sekarang. Dia hanya menghancurkan benda luar. Segera minta maaf kepada Daois Ning. Beberapa waktu lalu, Ning Beixuan membunuh Raja Iblis di planet hutan Belantara Utara. Kekuatannya sebanding dengan Raja Abadi tingkat menengah. Sekte Surah tidak boleh menyinggung perasaannya. Sebuah suara terdengar di telinga Patriarch Disloyal. Patriarch Disloyal tertegun dan memandang Tingkong dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa paman gurunya tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti itu, dan dia juga tidak akan berbohong hanya untuk membuatnya meminta maaf kepada Ningki. Mungkinkah transmisi suara muridnya itu benar? Bagaimana mungkin? Bagaimana Grand Unity Immortal bisa membunuh Raja Iblis? Meski dia tidak mempercayainya, Patriarch Disloyal bisa merasakan keseriusan masalah ini. Jika itu benar, maka dia benar-benar tidak mampu menyinggung orang di hadapannya. Saya terlalu tidak sabar dan melakukan sesuatu dengan gegabuh. Mohon maafkan saya, Daois Ning. Patriarch Disloyal mengatupkan giginya dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Patriarch tidak setia meminta maaf. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Bisakah semua orang di Sekte Surah menjadi tandingan Ning Senior? Makhluk abadi di sekitar berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Bahkan banyak dari mereka yang merasa amarahnya telah dilampiaskan. Bagaimanapun, cara Patriarch Disloyal Heart yang tidak masuk akal dalam melindungi dirinya sendiri telah menyentuh hati sanubari banyak orang. Jika mereka menemui hal seperti itu, bukankah mereka akan kehilangan lengannya juga? Demi Daois Tingkong, aku tidak akan mengambil tanganmu, tapi mereka semua harus meninggalkan tanganmu. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Patriarch Disloyal Heart dan Tingkong langsung berubah. Hai. Semua orang tersentak. Mereka akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakter Ningki. Orang ini tidak hanya protektif, tapi dia bahkan lebih protektif daripada Patriarch yang tidak setia. Secara logika, Li Mo Chou telah menghancurkan artefak Dao Bermutu Tinggi milik Dugu Yunyu dan Patriarch Hati yang tidak setia telah meminta maaf. Semua keuntungan dari masalah ini harus ada di pihak Ningki. Masalah besar ini harus direduksi menjadi masalah kecil. Anda, Patriarch Alien Heart sangat marah. Dugu Yunyu dan dua adik laki-lakinya, serta Ling Suanzi dan yang lainnya, merasakan hawa dingin di tangan mereka. Jika mereka tidak berhati-hati hari ini, mereka akan kehilangan lengan. Rekan Dao Is Ning, lihat. Tingkong memaksakan senyum di wajahnya. Kultifator Tingkong, jika Anda tidak datang tepat waktu, saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Maka, masalah ini tidak akan diselesaikan hanya dengan tangan. Saya, Ning Beixuan, tidak pernah menindas orang lain, tetapi saya tidak akan melakukannya. Biarkan orang-orangku diintimidasi tanpa alasan juga. Ningki berkata dengan tenang. Mendengar itu, Tingkong langsung menutup mulutnya. Dia sudah bisa mendengar ancaman dan tekat dalam kata-kata Ningki. Jika Dugu Yunyu dan yang lainnya tidak kehilangan tangan hari ini, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Tingkong, apa yang sedang terjadi? Mengapa kalian berkumpul di sini? Tiba-tiba, seekor naga emas merobek langit dan melayang di atas kepala semua orang. Di atas naga emas berdiri tiga sosok. Dewa abadi penunggang naga telah kembali dari wilayah abadi Langia. Melihat ini, wajah Tingkong langsung menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama dewa abadi penunggang naga bersedia untuk melangkah maju dan membujuk mereka, para murid dan murid agungnya akan terhindar dari rasa sakit karena kehilangan lengan. Menunggang naga, apa yang kaisar abadi Langia katakan kali ini? Suara lain terdengar. Setelah itu, dua sosok merobek langit satu demi satu. Salah satu dari mereka membawa labu anggur di punggungnya dan memiliki hidung brandi yang jelas, memberinya penampilan yang ramah. Yang lainnya mengenakan jubah putih dan memiliki ekspresi dingin. Orang yang berbicara adalah dewa abadi Tiga Chi dengan labu di punggungnya. Dia adalah dewa abadi Tiga Chi. Apakah lagu fana itu berasal dari labu di punggungnya? Memang ada bau alkohol yang menyengat. Ningki memandang dewa abadi Tiga Chi dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa para makhluk abadi di sekitarnya semuanya tampak sedikit mabuk setelah dewa abadi Tiga Chi muncul, seolah-olah mereka sedang mabuk. Bahkan Limochowu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kaisar abadi Langia sedang mengasingkan diri dan tidak mau menemuiku. Namun, dia mengirim dua penguasa abadi ini bersamaku untuk menjaga medan perang lainnya. Kata dewa abadi berkuda naga dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Di belakangnya berdiri dua raja abadi. Namun, aura mereka jauh lebih lemah daripada raja abadi naga berkuda dan yang lainnya. Ningki melihat atribut mereka. Mereka hanyalah dewa abadi tahap awal. Tentu saja, keberadaan seperti itu tidak diberi peringkat di papan peringkat raja abadi. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah dewa abadi. Mereka bukanlah dewa primordial. Namun, dengan penambahan dua raja abadi di perbatasan, tekanannya secara alami akan sangat berkurang. Oleh karena itu, hadiah abadi terlihat jauh lebih baik. Dewa abadi Airli dan dewa abadi Tiga Chi saling berpandangan, sedikit kecewa. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi mereka tahu bahwa kaisar abadi Langia memiliki lebih dari sepuluh penguasa abadi di bawahnya. Namun, dia telah mengirim dua raja abadi terlemah. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Yang rendah hati ini adalah Kindong. Salam, Raja Abadi. Saya sudah mendengar banyak tentang anda. Yang rendah hati ini adalah Yun Cheng. Salam, Tuan Abadi. Dua penguasa abadi tahap awal menangkupkan tinju mereka dan menyapa Dewa Abadi Tiga Chi dan Dewa Abadi Tiga Chi. Meskipun mereka semua adalah penguasa abadi, penguasa abadi memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Mereka hanyalah penguasa abadi tahap awal. Jika mereka benar-benar ingin berdebat, mereka pasti junior. Namun, karena status mereka sebagai penguasa abadi, bahkan jika budidaya mereka jauh lebih lemah daripada mereka, mereka masih bisa memperlakukan mereka dengan setara. Tidak perlu berdiri pada upacara. Dewa Abadi Tiga Chi tersenyum. Kindong, apakah itu kamu? Patriarch Disloyal Heart tiba-tiba melihat ke salah satu penguasa abadi tahap awal dengan ekspresi terkejut. Patriarch Disloyal Heart benar-benar mengenal Tuan Abadi ini. Tuan Abadi ini tidak terkenal. Dia mungkin baru saja maju dan mengasingkan diri di domain Abadi Langya. Hati yang tidak setia, lama tak jumpa, apa kabarmu? Kindong bergerak dan muncul di depan Patriarch Disloyal Heart dengan ekspresi rumit. Tidak kusangka kamu sudah menjadi Raja Abadi ketika kita berpisah tahun itu. Patriarch Hati yang tidak setia menghela nafas. Sebelum Kindong dapat berbicara, matanya menyipit dan bibirnya bergerak sedikit. Jelas sekali, dia mengirimkan transmisi suara. Oh, ada hal seperti itu. Dia ingin kamu mematahkan salah satu lenganmu. Seorang Abadi asli Taiyi yang sempurna berani menjadi begitu sombong. 3082 Begitu Kindong bergerak, ekspresi Tingkong berubah. MN Dewa Abadi berkuda naga sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yun Cheng, yang datang bersama Kindong dari Kaisar Abadi Langya, sangat tenang. Bukankah itu tidak bagus? Setelah Dewa Abadi Tigachi melihat penampilan Ningki, dia sudah tahu bahwa keadaannya tidak baik. Namun, sudah terlambat untuk bertindak sekarang. Sembilan gerbang tersembunyi batin semuanya terbuka. Kekuatan mengerikan mengalir ke seluruh tubuh Ningki. Dia melangkah maju dan meninju, langsung menghancurkan serangan Kindong. Tinjunya mendarat dengan akurat di perut Kindong. Seorang Raja Abadi tahap awal langsung dikirim terbang setelah ditinju oleh Ningki. Yang abadi di belakang Kindong melarikan diri dengan panik dan hampir terjebak dalam gelombang kejut. Ledakan. 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 Kindong menghancurkan ratusan rumah sebelum mendarat dengan keras di tanah. Darah terus mengucur dari mulutnya, tapi dia tidak pingsan. Sebaliknya, dia menopang dirinya sendiri dengan tangannya dan duduk dengan rasa tidak percaya. Dia menatap Ningki. Terlalu kuat, Ningbaixuan benar-benar monster, memukuli Raja Abadi begitu saja. Sungguh memuaskan. Ini kemungkinan besar adalah Grand Unity Immortal terkuat dalam sejarah. Apakah karakter seperti itu muncul di zaman kuno? Mungkin tidak. Kalau ada, pasti ada catatannya. Cepat, keluarkan All Heaven Talisman dan mulai siaran langsung. Bukankah kalian bereaksi saat kita menghasilkan uang? Oh benar. Orang-orang yang memiliki jimat seluruh surga mengeluarkan jimat mereka dan memulai siaran langsung. Segera, mereka mendapatkan popularitas yang cukup besar. Tuan rumah, ini. Eh, itu Ningbaixuan. Itu dia. Sepertinya dia berkelahi dengan seseorang lagi. Di mana tempat ini? Semuanya? Ini planet Asura. Ning senior baru saja mengalahkan penguasa abadi dari wilayah abadi Langya, Kindong, dengan satu pukulan. Setelah penjelasan sederhana, pembawa acara mengarahkan All Heaven Talisman ke Kindong yang tidak jauh darinya. Tentu saja, tindakan ini sangat terselubung. Bahkan jika Kindong adalah raja abadi yang terluka parah, dia bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh keberadaan seperti Tuan Rumah. Iya, orang ini juga seorang raja abadi. Saya tidak menyangka Ningbaixuan akan melawan raja abadi setelah melawan raja iblis. Apakah dia begitu suka berperang? Tuan Rumah, jangan berhenti mengudara. Aku akan memberimu hadiah. Segera, hampir semua orang yang memulai siaran langsung tersenyum. Jelas sekali bahwa mereka telah memperoleh rejeki nomplok yang cukup besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark disloyal berdiri terpaku di tanah, tercengang. Dia berpikir bahwa Kindong pasti bisa menekan Ningki di tempat, tapi dia tidak menyangka Ningki akan mengirim Kindong terbang dengan satu pukulan. Ini benar-benar berbeda dari naskah yang dia bayangkan. Apa yang kamu lihat? Suara Ningki tiba-tiba terdengar di telinga Kindong. Dia berbalik kaget dan melihat Ningki berdiri kurang dari satu meter darinya. Siapa kamu? Yuncheng merasakan ada yang tidak beres. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan muncul di samping Kindong dengan suara mendesing. Dia memandang Ningki dengan waspada. Haha, ini pasti salah paham. Dewa abadi trici tiba-tiba tersenyum. Tuan abadi Kindong, Tuan abadi Yuncheng, ini adalah Taoise Ningbaixuan, yang menempati peringkat pertama dalam daftar abadi sejati tai. Ningbaixuan. Mata Kindong bersinar dengan sedikit ketidakpercayaan. Dia kenal Ningbaixuan. Setelah mendengar pengingat dewa abadi trici, dia melihat lebih dekat dan teringat bahwa dia telah melihat Ningbaixuan beberapa kali. Tentu saja, itu di platform siaran langsung atau melalui saluran lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ningbaixuan secara langsung. Tapi, bisakah Ningbaixuan telah maju ke alam dewa abadi? Memikirkan hal ini, dia merasakan orata yitru imortal di tubuh Ningki. Dia yakin Ningki belum maju ke alam dewa abadi. Namun, mengapa tekniknya begitu menakutkan? Dia telah menggunakan 70% hingga 80% kekuatannya ketika dia meraih Ningki dengan santai tadi. Dengan kekuatan ini, bahkan sepuluh dewa sejati tai yang sempurna pun akan terbunuh. Namun, serangannya telah dihancurkan oleh Ningki dengan satu pukulan dan bahkan melukainya dengan serius. Salah paham. Sebelum Kindong dan Ningki dapat berbicara, dewa abadi Kluda Komplismen adalah orang pertama yang meledak dalam kemarahan. Kindong dan aku hanya datang ke pengadilan surgawi kuno untuk membantu karena kaisar abadi Langya. Tapi saat kami tiba, kami dipermalukan seperti ini. Apakah ini kesalahpahaman? Dan, sepertinya Anda tidak membutuhkan kami sama sekali. Setelah jeda, dia berkata, Saudara Kin, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia membantu Kindong berdiri dan hendak pergi. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan wajah raja abadi berkuda naga berubah menjadi sangat jelek. Kata-kata dewa abadi Yun Cheng memiliki makna tersembunyi. Jelas sekali bahwa mereka sangat enggan untuk datang ke pengadilan surgawi kuno. Kamu boleh pergi, tapi dia bisa tinggal untuk saat ini. Ningki berkata dengan tenang. Tubuh Yun Cheng menegang. Dia perlahan berbalik untuk melihat Ningki. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Orang ini mencoba membunuhku tanpa alasan. Jika saya tidak memiliki kemampuan, saya akan dibunuh olehnya. Apa menurutmu kamu bisa membatalkan serangannya dengan satu pukulan? Jika itu terjadi, dunia abadi akan berada dalam kekacauan. Bisakah yang lemah menyerang yang kuat? He he. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tuan abadi berkuda naga, bagaimana menurutmu? Yun Cheng memandang raja abadi berkuda naga dengan marah. Aku belum menyelesaikan masalah ini dan tidak tahu sebab dan akibatnya. Namun, adalah fakta bahwa dewa abadi Kindong menyerang rekan Daoi Sening tanpa alasan. Mari kita selesaikan ini seperti perselisihan biasa, dewa naga abadi berkuda berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki dan menganggup dengan ramah. Ningki telah membantu kamar dagang Taichu menangani masalah besar sebelumnya, yang setara dengan membantunya. Karena itu, ada hubungan di antara keduanya. Yun Cheng dan Kindong, di sisi lain, kadang-kadang menunjukkan sedikit kesombongan karena pendukung mereka adalah kaisar abadi langya. Terlebih lagi, raja abadi penunggang naga tahu bahwa keduanya tidak berniat melawan ras iblis dan hanya melakukan apa saja. Yun Cheng bahkan berencana menggunakan ini sebagai alasan untuk kembali ke domain abadi langya. Dia tidak menyukainya, menyelesaikannya seperti perselisihan biasa. Ekspresi Yun Cheng dan Kindong berubah. Mereka berdua memahami maksud dari raja abadi berkuda naga. Dewa abadi trici dan dewa abadi air hujan tidak bermaksud mengatakan apapun. Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Yun Cheng memandang Ningki dengan ekspresi serius. Bagaimana dengan ini? Karena kamu ingin membela dia, kalian berdua harus bergabung dan menerima pukulan dariku. Aku akan membiarkanmu pergi terlepas dari nyawamu. Ningki berkata dengan tenang. Keduanya bergabung. Para dewa tersentak. Namun, ketika mereka memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Ningki di planet hutan belantara utara, mereka merasa lega. Dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Sayangnya, Yun Cheng dan Kindong belum menonton siaran langsungnya. Apa kamu yakin? Secercah kegembiraan muncul di hati Yun Cheng. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan tempur Ningki begitu menakutkan, seorang Grand Immortal tetaplah seorang Grand Immortal. Bagaimana mungkin dia dan Kindong, dua raja abadi, tidak bisa menerima pukulan darinya. Itu tidak mungkin. Ya saya yakin. Baiklah, datanglah padaku. Bang. 3083. Pemandangan menjadi sangat sunyi. Guru surgawi penunggang naga memandang Ningki, dan kegembiraan di matanya semakin meningkat. Dari kekuatan yang ditunjukkan Ningki, dia sudah lebih kuat dari dua guru surgawi. Selain itu, dia tahu bahwa Ningki memiliki niat untuk membantu wilayah abadi pengadilan surgawi kuno. Setelah membunuh bandit yang telah menjarah berbagai kamar dagang, Ningki telah memberikan cincin kosmos kepada kamar dagang Taichu dan meminta Sing Yue untuk menjualnya kepada para dewa di sini dengan setengah harga. Bahkan naga yang ditunggangi oleh dewa abadi penunggang naga membelalakan matanya saat dia mengamati Ningki dengan rasa ingin tahu. Kemudian, ia menyadari tato naga perak di leher Ningki. Pada saat itu, ekspresi naga mengalami perubahan drastis. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajah leluhur tua Feithard menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa sebagai raja abadi, Kindong tidak hanya gagal membantunya menekan Ningki, dia bahkan dipaksa keluar dari planet Asura oleh Ningki. Saat ini, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kalau begitu, sekarang gilirannya sekarang, kan? Memikirkan hal ini, dia mulai menyesal. Baru saja, jika Dugu Yunyu dan yang lainnya memotong salah satu lengan mereka, masalah ini bisa diselesaikan. Tapi sekarang. Sekarang giliranmu. Ningki memandang dengan acu tak acu pada nenek mo yang tidak setia dan yang lainnya. Engah. Dugu Yunyu dengan tegas memotong lengan kirinya. Lalu ada dua adik laki-lakinya. Ling Suan Zee adalah yang berikutnya. Kelompok tetua yang dibawa Ling Suan Zee masih baik-baik saja dan tegas, tetapi teman baik Ling Suan Zee memotong tangan mereka dengan kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi, menyalahkan Ling Suan Zee di dalam hati mereka. Ada pun Ningki, mereka bahkan tidak berani membenci. Hati yang tidak setia, jangan paksa aku menyerang. Tingkong memandang Patriark tidak setia dengan amarah di matanya. Baru saja, Kindong tiba-tiba menyerang Ningki. Sudah jelas apa yang sedang terjadi. Engah. Kesetiaan leluhur tua telah memotong lengannya sendiri. Wajahnya sedikit pucat. Setelah kehilangan lengan ini, kekuatannya berkurang setidaknya 10%. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan bertindak sejak awal. Hu Cheng mendengus dingin. Ketika Patriark Devius Hart mendengar itu, hatinya dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar. Namun, dia tak berani mengungkapkannya sedikitpun. Karena masalah sudah terselesaikan, kalian bisa bubar dulu. Raja Abadi berkuda naga melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Iya. Tingkong membungkuk hormat. Kemudian, dia pergi bersama leluhur tidak setia dan yang lainnya dan terbang menuju Sekte Surah. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga berpencar. Mereka ingin tinggal lebih lama, tetapi karena Dewa Abadi telah berbicara, bagaimana mungkin mereka tidak patuh. Oh ya, di masa depan, jangan sembarangan menyiarkan pertarungan di planet Asura. Matikan kalau-kalau beritanya bocor keras iblis. Dewa Abadi penunggang naga berbicara lagi. Ada sedikit keterkejutan di mata banyak orang, dan kemudian mereka dengan kesal mematikan siaran langsungnya. Namun, hati mereka masih sangat bahagia. Siaran langsung singkat ini saja telah memberi mereka sumber daya budidaya yang tidak dapat mereka simpan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Mereka mendapat untung besar. Rekan Dao Is Ning, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti kami. Sage Abadi penunggang naga menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Naga raksasa di bawah kakinya tiba-tiba menyusut dan terbang ke bahunya. Tapi matanya masih menatap Ningki. Tepatnya, dia tidak melihat ke arah Ningki, tetapi ke tato naga perak di tubuhnya. Sekte Shuro. Istana Pemimpin Sekte. Sejak tiga Raja Abadi mengambil alih planet Asura, Sekte Asura untuk sementara menjadi basis mereka. Duan Yingjun, Li Mochou, dan Hu Chengzi telah pindah ke puncak gunung di Sekte Asura yang kaya akan energi spiritual di bawah pengaturan tingkong. Adapun Ningki dan tiga Raja Abadi, mereka duduk di aula pemimpin Sekte. Tidak ada pelayan di sekitar, hanya Ningki dan tiga orang lainnya. Tidak kusangka hal seperti ini akan terjadi selama periode waktu ini. Dewa Abadi penunggang naga meletakkan jimat semua surga dan menghela nafas. Berkuda naga, kamu harus mengubah kebiasaan burukmu yang tidak menggunakan jimat surgawi. Dewa Abadi trici tersenyum. Dewa Abadi yang menetes air mengangguk setuju. Dewa Abadi berkuda naga tertawa. Aku belum terbiasa, sepertinya aku harus mengubahnya di masa depan. Setelah jeda, dia memandang Ningki dan menangkupkan tinjunya. Rekan Dauis Ning, berkat mula planet hutan belantara utara bisa bertahan. Jika tidak, medan perang hutan belantara utara akan kehilangan setidaknya 70 persen vitalitasnya. Makhluk terkuat di medan perang hutan belantara utara semuanya ada di planet hutan belantara utara. Jika mereka semua dilahap oleh Lucifer, itu berarti kekuatan seluruh medan perang hutan belantara utara akan berkurang sebesar 70 persen. Dapat dikatakan bahwa Ningki tidak hanya menyelamatkan planet hutan belantara utara, tetapi juga seluruh medan perang hutan belantara utara. Dan semua dewa dan manusia dibalik medan perang hutan belantara utara. Tuan Abadi penunggang naga, sama-sama. Inilah yang harus saya lakukan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Huh, jika semua orang bisa seperti rekan Dawis Ning, peluang dunia surgawi untuk memenangkan invasi iblis ini tidak akan terlalu rendah. Dewa Abadi berkuda naga menghela nafas. Kaisar Abadi Langya mengirim dua raja abadi tahap awal. Sikapnya sudah sangat jelas. Kata Dewa Abadi Lin Sui dengan lemah. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya, mereka sudah menebak alasan mengapa keluarga Tiandao mengasingkan diri dari dunia. Sebagai juru bicara keluarga Tiandao di dunia abadi, tindakan Kaisar Abadi Langya semakin menegaskan dugaan mereka. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Jika dia tidak ingin bertindak, biarlah. Kita hanya harus melakukan yang terbaik. Sekarang rekan Dawis Ning bersedia datang ke planet Asura untuk membantu kita bertahan melawan ras iblis. Ini sudah bisa dianggap sebagai hikmah dalam kemalangan kita. Mengingat kekuatan rekan Dawis Ning, dia setidaknya berada di fase pertengahan kerajaan abadi. Tidak diketahui seberapa kuat dia dibandingkan dengan Yun Cheng dan Qin Dong. Dobel. Raja abadi berkuda naga berkata sambil tersenyum. Raja abadi trici menganggup dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Rekan Dawis Ning, tubuh fisikmu sangat kuat dan sebanding dengan iblis sejati taiyi tingkat menengah. Aku ingin tahu teknik penempaan tubuh mistik macam apa yang kamu kembangkan. Dia tidak mencoba untuk mengorek, tapi murni karena penasaran. Sanchi, jangan tanya tentang hal ini. Kata Dewa abadi tetesan hujan dengan lemah. Ketika Raja abadi trici mendengar ini, dia tersenyum canggung. Itu benar, itu benar. Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan. Rekan Dawis Ning sudah berada pada tahap kesempurnaan alam abadi sejati taiyi. Jika kamu bisa menerobos ke alam Raja abadi, kekuatan tempurmu kemungkinan besar akan sebanding dengan kami, bukan? Guru Surgawi penunggang naga dan Guru Surgawi pencucian air saling memandang. Tiga Guru Langit Chi benar. Jika Ningki benar-benar bisa menerobos ke alam Master Surgawi, itu akan sangat membantu invasi klan iblis dalam beberapa tahun. Kalian bertiga, menerobos ke alam Raja abadi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setidaknya, mustahil bagi kalian untuk melakukannya dalam sepuluh tahun ke depan. Ningki tersenyum pahit. Sepuluh tahun, mereka bertiga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka merasa bahwa jika Ningki ingin menerobos ke alam Raja abadi, dia memerlukan setidaknya satu era kuno atau lebih. Tidak peduli seberapa cepat dia, mustahil baginya untuk menerobos selama perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Namun, Ningki berkata bahwa mustahil baginya untuk melakukan hal itu dalam sepuluh tahun ke depan. Apakah itu mungkin? 3084 Ningki membuka jimat seluruh surga dan melihat pesan Jisijun satu per satu. Pot of wine, kakak. Apakah kamu di sana? Pot of wine, kakak. Bisakah Anda memberitahu saya berita tentang Ningbeksuan yang Anda ceritakan sebelumnya? Sepoci anggur. Ningki tersenyum. Seratus pesan berikutnya kira-kira sama. Dia bisa melihat Jisijun sangat cemas, seperti ikan yang kelaparan. Kakak mengirimku untuk berpatroli di gunung. Saudara wine, maafkan aku. Sesuatu terjadi baru-baru ini dan aku tidak punya waktu untuk menjawabnya. Bip-bip. Hampir seketika, Jisijun menjawab. Dari kelihatannya, dia mungkin menunggu Ningki membalasnya setiap saat. Pot of wine, kakak. Berita yang kamu ceritakan padaku sebelumnya. Kakak mengirimku untuk berpatroli di gunung. Maaf, kakak wine. Aku tidak berani membocorkan berita ini kalau-kalau aku mendapat masalah. Pot of wine, apa yang kita takutkan dengan All Heaven Talisman? Tidak peduli seberapa kuat Ningbeksuan, dia tidak akan mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Kakak mengirimku untuk berpatroli di gunung. Aku benar-benar minta maaf. Gua surga keluarga Ji. Kemarahan muncul di mata Jisijun. Jika dia tahu untuk siapa kakak ini mengirimku untuk berpatroli di gunung, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Kemudian, dia mengetik beberapa pesan lagi, tetapi pihak lain tidak membalas sama sekali. Semakin sering hal ini terjadi, Jisijun semakin marah. Sialan, siapa dia? Apa yang dia ketahui tentang Ningbeksuan? Jisijun mengklik informasi Ningki sambil berpikir. Dia ingin melihat postingan apa yang dibuat Ningki di masa lalu. Kemudian, dia tiba-tiba melihat bahwa kakak yang mengirimku untuk berpatroli di gunung telah memasang postingan baru di pasar gelap. Ada ratusan komentar segera setelah diposting. Akar pohon roh yin kuno sebagai ganti harta karun dari perang kuno antara makhluk abadi dan iblis, apapun pangkatnya. Datanglah jika Anda ingin berdagang. Akar pohon roh yin, Jisijun sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia mengeluarkan gulungan batu giok. Gulungan batu giok ini adalah ensiklopedia yang dia beli dari keluarga Ji. Ini mencatat penggunaan banyak harta karun spiritual langit dan bumi, serta segala macam informasi rincin. Saat pertama kali melihat akar pohon roh yin, Jisijun merasa itu agak familiar. Ketika dia mengirimkan kehendak ilahi ke dalam gulungan batu giok, dia akhirnya menemukan informasi rincin tentang akar pohon roh yin. Ini harta karun seperti ini. Menggunakannya untuk menukar harta sihir dari perang besar dewa dan iblis. Apa sebenarnya latar belakang orang tersebut? Mengapa dia menginginkan harta karun ajaib itu? Praktis mustahil ada harta karun ajaib dari era primordial di dimensi abadi. Mungkin mata Jisijun menyala-nyala karena gairah. Dia memikirkan pavilion harta karun keluar gaji. Di level tertinggi, ada banyak rampasan perang yang ditinggalkan oleh sisa-sisa klan abadi kuno. Kekuatan harta karun itu sudah sangat lemah, beberapa bahkan tidak bisa dianggap sebagai harta abadi. Lagi pula, sudah terlalu banyak waktu berlalu. Memikirkan hal ini, Jisijun segera mengirim pesan ke Ningki. Sepoci anggur berlumpur, jadi kakak menginginkan artefak kuno. Aku punya beberapa di sini. Jika kakak tertarik, kamu bisa berdagang denganku. Tapi kondisiku sangat sederhana. Selain akar pohon roh yin, kamu juga harus ceritakan padaku tentang Ningbaixuan. Akan lebih baik jika itu bukti bahwa dia berkolusi dengan ras iblis. Berdasarkan. Setelah Ningki melihat pesan ini, senyuman muncul di matanya. Saudara Muddiwain, apakah kamu serius? Apakah Anda benar-benar memiliki harta ajaib dari saman kuno? Saya tidak ingin sampah seperti itu. Yang terbaik adalah jika itu adalah harta ajaib yang ditinggalkan oleh klan abadi kuno. Jejak kecurigaan muncul di mata Jisijun. Sepoci anggur berlumpur, apa yang kakak inginkan dari harta ajaib itu? Raja mengirim saya untuk berpatroli di gunung, sejujurnya, saudaramu Muddiwain, saya seorang pandai besi. Harta ajaib dari klan abadi kuno sangat unik. Jika saya dapat menggunakannya sebagai referensi, itu akan sangat meningkatkan pandai besi saya. Keterampilan. Jadi itu dia. Jisijun tercerahkan. Tidak heran Ningki bisa mengambil akar pohon rohin dan menukarnya dengan artefak kuno. Jadi dia adalah seorang pandai besi. Profesi ini adalah yang terkaya di alam surgawi. Seringkali, bahkan alkemis pun tidak dapat membandingkannya karena pandai besi sangat langka. Namun, meskipun harta ajaib itu tidak bernilai banyak, mereka masih berada di tingkat tertinggi pavilion harta karun. Jika saya ingin menukarnya, saya memerlukan banyak poin kontribusi. Saya tidak punya cukup sama sekali. Sepertinya aku tidak ditakdirkan dengan akar pohon rohin. Tapi aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi darinya. Sudut mulut Jisijun terangkat. Sepoci Anggur Berlumpur, kakak, saya memiliki apa yang Anda inginkan. Tapi sebelum kita berdagang, Anda harus memberitahu saya tentang Ningbeksuan. Hanya dengan begitu saya dapat mempercayai Anda. Raja mengirim saya untuk berpatroli di gunung, tidak mungkin. Kami belum berdagang. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda sesuatu? Saya bahkan tidak yakin apakah Anda memiliki harta ajaib ini. Sepoci Anggur Berlumpur, jika Anda tidak mempercayai saya, saya dapat mengirimi Anda beberapa gambar dengan jimat semua surga. Anda dapat melihat apakah itu adalah harta ajaib yang diturunkan dari zaman kuno. Setelah Anda mengonfirmasinya, beritahu saya informasinya dan kami akan menyelesaikan perdagangannya. Saya memiliki banyak harta ajaib ini. Ya, Jisijun menghela nafas. Jika dia memiliki poin kontribusi yang cukup, dia tidak perlu bersusah payah untuk berbohong padanya. Dia bisa langsung berdagang. Akar pohon rohin adalah hal yang baik. Bahkan jika dia tidak bisa mengolahnya menjadi pil, dia hanya bisa menggilingnya menjadi bubuk dan menelannya. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, dia pasti akan menerobos ke Alam Taii. Alam Taii. Raja mengirim saya untuk berpatroli di gunung, gambar tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan ini? Anda memulai siaran langsung. Setelah saya memastikan bahwa Anda memiliki harta ajaib itu, saya akan memberitahu Anda informasi yang ingin Anda ketahui. Setelah itu, kita akan melakukan perdagangan. Sepoci Anggur Berlumpur, setuju. Jisijun keluar dari rumah bambu sambil tersenyum. Dia pasti akan mendapat untung dari perdagangan ini. Dengan kata lain, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Selama dia mengetahui informasinya, bahkan jika dia tidak berdagang, pihak lain paling banyak akan pergi ke Forum All Heaven untuk memarahinya. Tapi siapa yang akan mempercayainya? Memikirkan hal ini, Jisijun terbang kekejauhan dengan gembira. Mengapa wanita jalang ini begitu bahagia? Yan Zen, yang sedang menyapu lantai, menatap punggung Jisijun dan bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Tidak lama kemudian, Jisijun tiba di gudang harta karun keluarga Ji. Karena dia adalah murid pribadi Ji Suan Ling, perjalanannya tidak terhalang. Bahkan dewa abadi yang menjaga lantai atas, yang dipanggil Ji Seng Yuan sebagai pamannya, membuka pintu atas permintaan Jisijun. Jisijun, apa yang tiba-tiba membawamu ke sini? Apakah Anda ingin menukar harta ajaib di sini? Seorang lelaki tua berjubah hitam memandang Jisijun dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Penatua Longsiang, saya telah mempelajari seni pemurnian baru-baru ini, jadi saya ingin mengamati berbagai harta ajaib yang diturunkan dari saman kuno. Ji Sijun membungkuk hormat. 3.085 Melihat Jilongsiang mengabaikannya, Ji Sijun menunggu beberapa saat sebelum diam-diam mengeluarkan All Heaven Talisman dan membuka ruang siaran langsung pribadi. Ruang streaming langsung semacam ini berharga 30.000 All Heaven Coins. Setelah dibuka, hanya mereka yang memberikan nomor kamar yang bisa masuk dan menonton. 30.000 All Heaven Coins adalah jumlah uang yang sangat besar bagi Ji Sijun. Namun, untuk memeras Ningki hingga dia tidak bisa kembali lagi, dia hanya bisa menahan rasa sakit. Setelah membuka ruang siaran langsung, Ji Sijun segera mengirimkan pesan pribadi ke Ningki dan mengirimkan nomor kamarnya. Tidak lama kemudian, dia menyadari ada seseorang yang memasuki ruang siaran langsung. Melihat namanya, Raja mengirimku untuk patroli gunung. Dia menggerakkan keinginan rohaninya. Kakak, bagaimana kabarnya? All Heaven Talisman memindai rak-rak. Itu semua adalah harta ajaib yang diturunkan dari zaman kuno. Itu adalah rampasan perang keluarga Tiandao. Setiap harta ajaib memiliki asal-muasal yang hebat dan membuktikan kekuatan mutlak keluarga Tiandao di masa lalu. Eh, memang ada banyak hal. Namun, harta ajaib ini sepertinya mati. Kakak, permintaan apa lagi yang kamu punya? Sudah berapa lama sejak zaman kuno? Bahkan harta ajaib tidak dapat disimpan selamanya. Mata Ji Sijun memancarkan sedikit ketidaksenangan. Dia kemudian berjalan sambil merekam. Di sisi lain, Ningki tidak mengamati Ji Sijun melalui ruang siaran langsung. Sebaliknya, dia memiliki kemampuan clairvoyance, sehingga dia bisa melihat jangkauan yang lebih luas. Saat Ji Sijun berjalan melewati rak tempat penyimpanan belati terbang, sosok Ningki langsung menghilang. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, dia muncul sekali lagi. Namun, kali ini, dia muncul di kamar Duan Yingjun. Duan Yingjun melihat kemunculan dan kepergian Ningki yang tiba-tiba dengan ekspresi tercengang. Di dalam ruangan, Ningki melihat belati terbang biasa di tangannya dan menghela nafas dalam hatinya. Dengan cheat, aku bahkan bisa mendapatkan item langka dengan mudah. Pada sebuah labu terbang keluar dari gelabela Ningki dan berguling-guling di tanah, langsung berubah menjadi bayi gemuk. Sedikit putih. Apakah itu putih kecil? Labu kecil itu memandang belati terbang di tangan Ningki dengan kaget. Kamu tidur sangat nyenyak, tapi kamu masih terbangun. Ini pasti si putih kecil yang kamu cari. Ningki menyerahkan belati terbang itu ke labu. Saat labu kecil itu mengambil pisau terbang, aura menakutkan tampak tumbuh di tubuh labu kecil itu. Ningki mengutuk dalam hati dan memasukkan labu kecil itu ke dalam pikiran ilahinya. Kemudian dia pindah dan muncul di bidang pelatihan budidaya terbaik. Saat dia tiba di tempat pelatihan budidaya tingkat atas, Ningki memuntahkan setegup darah dan kesadarannya tampak melonjak dengan gelombang yang mengamuk. Hati leluhur iblis yang tertekan, gerbang penindasan penjara yang dijaga oleh empat roh, busur pembunuh abadi, dan patung yang dibentuk oleh teknik tempering tubuh api Jos abadi tampaknya telah berubah karena aura labu pembunuh abadi. Tanpa ragu-ragu, Ningki melemparkan labu pembunuh surgawi dari lautan kesadarannya. Baru pada saat itulah lautan kesadarannya perlahan-lahan menjadi tenang. Kekuatan hati patriark iblis yang disegel oleh naga perak retak dan hampir pecah. Jika itu terjadi, Ningki akan mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi iblis lagi. Untungnya, Ningki bereaksi sangat cepat dan menghindari bencana. Setelah meninggalkan lautan kesadaran, labu pembunuh surgawi melayang tinggi di langit. Riak emas, seperti asap, berputar mengelilinginya. Labu pembunuh surgawi terus tumbuh semakin besar. Satu zang, sepuluh zang, seratus zang, seribu zang, seratus ribu zang. Hampir berubah menjadi bintang yang hampir menutupi seluruh langit. Aura labu raksasa itu juga meroket dengan liar. Mata tajam Ningki melihat sepertinya ada cahaya putih berbentuk pedang di mulut labu, samar-samar terlihat. Apakah itu akan memulihkan kekuatan Conatenumino Stressor? Dengan cara ini, bahkan kaisar abadi pun dapat membunuhnya. Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit hal yang dapat membuat emosinya berfluktuasi seperti saat ini. Aura Celestial Slying God terus meningkat. Ningki tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Dia hanya bisa berharap bahwa itu akan selesai dalam beberapa ratus tahun, atau dia akan melewatkan tenggat waktu yang disebutkan oleh Raja Iblis Kolam Darah. Setahun di tempat pelatihan budidaya terbaik setara dengan satu hari di dunia luar. Oh, aura apa itu? Jilong Siang sudah menutup matanya dan siap berkultivasi. Tiba-tiba, dia merasakan selain Ji Si Jun, ada aura asing lainnya. Namun, ia hanya muncul dalam waktu yang sangat singkat, begitu singkatnya sehingga ia tidak dapat menangkapnya. Jilong Siang berdiri dengan wajah serius dan berjalan menuju Ji Si Jun. Kakak, apakah kamu sudah selesai mencarinya? Katakan padaku barang mana yang ingin kamu tukarkan, tapi menurut aturan kita sebelumnya, kamu harus memberitahuku apa yang ingin aku ketahui terlebih dahulu. Ji Si Jun mentransmisikan suaranya dengan tidak sabar saat dia melihat Ning Ki tidak menanggapi. Dia tidak tahu bahwa Ning Ki telah mendapatkan apa yang diinginkannya dan pergi ke tempat pelatihan kultivasi terbaik. Dia dan Jilong Siang tidak dibunuh oleh Ning Ki karena Ning Ki ingin menggunakannya untuk memasuki pavilion surga Dao lain kali. Ji Si Jun, apa yang baru saja kamu lakukan? Suara Ji Long Siang terdengar. Ji Si Jun kaget dan segera menyimpan All Heaven Talisman. Dia berbalik dan membungkuk pada Ji Long Siang, Elder Long Siang, saya tidak melakukan apapun sekarang. Kamu tidak melakukan apapun. Ji Long Siang tampak curiga. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan santai dan tertegun. Kemudian, Ji Long Siang menjadi murka dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Ji Si Jun. Penatua Long Siang. Ji Si Jun tercengang. Apakah dia ditemukan ketika dia diam-diam menggunakan All Heaven Talisman? Saya sudah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun. Saya ingat posisi setiap titik debu di sini. Anda tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu katakan padaku, kemana perginya belati terbang itu? Ji Long Siang menunjuk kerak dengan ekspresi muram dan berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka Ji Si Jun begitu berani mencuri sesuatu di bawah hidungnya. Jika ini terungkap, bagaimana kaisar abadi dari klan akan memandangnya? Akankah mereka mengatakan bahwa dia, seorang dewa abadi, tidak dapat mengintimidasi Junior Suan Imortal? Jika bukan karena Ji Suan Ling, Ji Long Siang pasti sudah menamparkan Ji Si Jun sampai mati. Ji Long Siang ingin menamparkan Ji Si Jun sampai mati di tempat. Apa? Ji Si Jun kaget. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Ji Long Siang dan berkata dengan panik, Elder Long Siang, Anda salah paham. Saya benar-benar tidak mengambil apapun. Dia tidak ingat apakah ada belati terbang di sana. Kau tidak akan mengeluarkannya. Lalu aku akan melakukannya sendiri. Ji Long Siang mencibir dan membanting telapak tangannya ke dada Ji Si Jun. Dia segera berteriak dengan sedih dan terbang keluar. Setelah beberapa saat, ekspresi Ji Long Siang tidak yakin. Ia tidak menemukan belati terbang yang hilang dari tubuh Ji Si Jun. Sepertinya kamu hanya bersedia mengeluarkannya jika aku meminta Patriark Suan Ling untuk datang. 3086, Gua Surga Klan Ji. Di ruang pertemuan, Ji Suan Ling, Ji Suan Su, Ji Suan Dao, Ji Suan Su, dan Kaisar Abadi lainnya semuanya dipanggil ke sini. Karena Klan Tian Dao berada dalam pengasingan, Kaisar Abadi yang berada di luar kembali ke Gua Surga satu demi satu. Di tengah aula pertemuan duduk seorang Kaisar yang budidayanya tidak lebih rendah dari Kaisar Iblis Hanbei. Ji Suan Ling dan yang lainnya berdiri di kedua sisi aula. Ji Long Siang dan Ji Si Jun berdiri bersama di tengah aula. Apa yang terjadi hari ini tidak terjadi di Klan Ji selama bertahun-tahun. Seorang murid Klan Ji berani mencuri dari pavilion harta karun. Meski tidak mengalami kerugian apapun, namun masalahnya sangat serius. Jika tersiar kabar, Klan Ji akan kehilangan muka. Duduk di tengah aula adalah Kaisar terkuat di bawah tiga tetua Klan Ji. Dia juga merupakan kepala Klan Ji saat ini, Ji Hunyuan. Ada dua Kaisar besar tahap akhir yang duduk di sebelah Ji Hunyuan. Salah satunya adalah ayah Ji Seng Yuan, Ji Kong. Sejak kematian misterius Ji Seng Yuan, tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Wajah Ji Seng Yuan tidak pernah menyenangkan bagi siapapun. Suan Ling, murid baikmu berani mencuri harta karun dari pavilion harta karun Klan Ji. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukannya? Tiba-tiba Ji Kong berteriak dingin. Mata Ji Si Jun berkilat ketakutan. Dia ingin membela diri tetapi tidak berani berbicara. Dia hanya bisa melihat bantuan Ji Suan Ling. Ji Kong, masalahnya belum terselesaikan. Apa hakmu mengatakan bahwa dia mencuri harta karun dari pavilion harta karun? Ji Suan Ling menatap Ji Kong dengan dingin dan kemudian menatap Ji Long Siang. Kamu bilang muridku mencuri harta karun. Apakah kamu punya bukti? Kakak, ceritakan padaku apa yang kamu lihat. Ji Kong berkata dengan acuh tak acuh. Ji Long Siang menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Ji Si Jun berkata bahwa untuk mempelajari dao pemurnian artefak, dia ingin mengamati harta ajaib yang diturunkan dari perang besar keabadian dan iblis, yang juga merupakan rampasan perang. Yang keluarga Ji kami peroleh dari tangan dewa kuno. Saya tidak menyangka dia akan mencurinya dan pavilion harta karun kehilangan pisau terbangnya dalam sekejap mata. Aku bersumpah pisau terbang itu masih ada di rak sebelum Ji Si Jun masuk. Tidak, aku tidak mencurinya. Ji Si Jun melambaikan tangannya dengan wajah pucat. Kamu bilang aku menjebakmu. Ji Long Siang tiba-tiba menatap Ji Si Jun, dan matanya bersinar karena niat membunuh. Tunggu, saya punya bukti. Mata Ji Si Jun tiba-tiba berbinar, dan dia mengeluarkan jimat seluruh surga. Saya sedang melakukan siaran langsung saat itu, jadi adegan itu harus tetap dilestarikan. Siaran langsung. Semua orang saling memandang. Jimat surgawi jarang digunakan oleh Kaisar Agung. Bagaimanapun, itu adalah barang baru. Kebanyakan dari mereka menggunakannya untuk komunikasi. Sedangkan untuk siaran langsung dan fungsi lainnya, hampir tidak ada satupun yang pernah melihatnya sebelumnya. Biarkan aku melihatnya. Ji Hunyuan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Patriark. Ji Si Jun dengan cepat menganggup dan memainkannya dalam waktu lama hingga dia berkeringat deras sebelum akhirnya memutar videonya. Ini adalah adegan saat Ji Si Jun pertama kali memasuki lantai paling atas. Segera, pisau terbang yang hilang muncul di layar. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi lebih fokus. Tidak lama kemudian, Jilong Siang berjalan mendekat. Semua orang tahu apa yang terjadi setelah itu. Selama periode waktu ini, muridku tidak melakukan apapun. Ji Suan Ling berkata dengan tenang. Mungkinkah belati terbang itu akan hilang dengan sendirinya? Ji Long Siang mengerutkan kening. Hilang dengan sendirinya, ekspresi Ji Hunyuan sedikit berubah. Cepat pergi dan periksa apakah ada sesuatu yang istimewa tentang harta Dharma yang telah diwariskan dari zaman kuno ini. Karena pertempuran itu, hampir tidak ada catatan tentang bagaimana harta Dharma ini diperoleh dan berapa tingkatannya. Jika itu adalah harta karun yang sangat besar, ia memang akan bertindak dengan sendirinya. Selain itu, segel surga gua keluarga Ji. Sedangkan untuk gadis ini, Ji Suan Ling akan mengambilnya kembali dan mendisiplinkannya. Dia tidak diizinkan pergi sebelum masalah ini selesai. Hubungkan harta karun yang sangat banyak. Ekspresi semua orang berubah. Jika itu benar-benar harta karun yang sangat besar, itu akan luar biasa. Belum lagi mereka, bahkan harta Dharma yang digunakan oleh tetua keluarga Ji hanyalah yang terbaik di antara harta Dao tingkat tertinggi. Mereka benar-benar tak tertandingi dalam menghubungkan banyak harta karun. Namun, setelah perang besar antara makhluk abadi dan iblis, banyak harta karun yang ada dihancurkan atau dihilangkan. Beberapa dibawa pergi oleh Jiang Tian Su. Sampai sekarang, bahkan keluarga Tian Dao yang kuat tidak memiliki satu pun harta karun yang terhubung. Sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun penuh sejak Ning Ki memasuki tempat pelatihan budidaya kelas atas. Namun, labu pembunuh abadi masih sama seperti sebelumnya, menempati seluruh langit. Kesadaran roh Ning Ki kadang-kadang akan dilahap oleh labu pembunuh abadi. Pada saat itu, kekuatannya jauh melampaui harta karun Dao tingkat tertinggi. Bahkan jika itu belum sepenuhnya pulih kekekuatan harta karun yang sangat besar, itu mungkin tidak jauh. 50 tahun lagi berlalu. Suatu hari, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba bersinar dari langit. Cahaya putih memenuhi seluruh dunia dan mengubah seluruh ruangan menjadi putih. Bahkan Ning Ki tidak bisa membuka matanya, seolah-olah dia akan dibutakan oleh cahaya putih saat dia membukanya. Tak lama kemudian, ketika cahaya putih menghilang dan Ning Ki membuka matanya lagi, sebuah labu seukuran telapak tangan melayang di depannya. Berbeda dengan sebelumnya, ada cahaya putih samar yang keluar dari mulut labu tersebut. Cahaya putihnya menyerupai kabut dan air, tapi memancarkan aura yang sangat berbahaya. Saat berikutnya, sebuah wajah kecil muncul di labu dan berkata kepada Ning Ki sambil tersenyum, Siobai sudah pulih. Meskipun aku tidak sekuat sebelumnya, aku akan dapat kembali ke puncakku selama aku punya. Cukup waktu. Apakah kamu sekarang dianggap sebagai harta karun yang sangat besar? Ning Ki menghela nafas lega. Tampaknya labu itu tidak menyerangnya. Tentu saja, katakan padaku siapa yang ingin kamu bunuh. Bunuh siapapun di bawah alam kaisar. Kata labu itu segera. Bagaimana dengan alam kaisar? Mata Ning Ki berbinar. Bunuh siapapun yang kamu inginkan. Nada suara labu itu dipenuhi dengan arogansi. Setelah jeda, topiknya berubah. Tetapi karena Siobai perlu memulihkan diri dan tingkat kultifasimu terlalu rendah, aku harus tidur selama seratus tahun setiap kali kamu mengundangku. Terlebih lagi, energi di tubuhmu akan tersedot hingga kering. Kehilangan kekuatan tempurmu. Jadi pikirkan dua kali sebelum menggunakannya. Tidur selama seratus tahun, energiku akan terhisap hingga kering. Ning Ki merenung sejenak, tapi sudut bibirnya sedikit melengkung. Itu hanya seratus tahun. Jika dia tinggal di tempat pelatihan terbaik selama seratus tahun, hanya tiga bulan yang akan berlalu di dunia luar. Itu setara dengan menggunakannya setiap tiga bulan sekali. Itu sudah cukup. Saat aku ingin membunuh seseorang, aku bisa mengusirmu begitu saja, kan? Ning Ki tersenyum. Tentu saja tidak. Kamu harus mengatakan dengan hormat, sayang, tolong berbalik. Kata labu itu. Tidak bisakah kamu mengatakan hal lain? Tidak, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Apakah kamu yakin aku tidak akan mengambil tindakan? 3087 Ning Ki tinggal di tempat pelatihan kelas atas selama lebih dari lima bulan. Awalnya, para murid Sekte Asura mengira Ning Ki sedang mengasingkan diri. Pada akhirnya, salah satu murid secara tidak sengaja menerobos masuk ke dalam gua tempat tinggal Ning Ki dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Segera, ada rumor yang mengatakan bahwa Ning Ki takut pada ras iblis dan telah melarikan diri. Duan Ying Jun, Li Mo Chou, dan yang lainnya tentu saja tidak mempercayainya dan terus tinggal di Sekte Asura. Kilong dan dua raja abadi lainnya juga tidak mengatakan apa-apa. Selain ketenaran Ning Ki, para murid Sekte Asura hanya berani menyebarkan rumor secara pribadi. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di depan umum. Ketika beberapa murid Sekte Asura melewati gua tempat tinggal Ning Ki, mereka tiba-tiba berhenti. Ai, waktunya semakin dekat. Ada lebih dari dua tahun sebelum ras iblis menyerang. Aku ingin tahu apakah raja abadi sudah punya rencana. Jika Ning Beixuan tidak mengusir kedua raja abadi itu, tekanan di perbatasan akan jauh lebih ringan. Set, pelankan suaramu. Hati-hati jangan sampai terdengar. Jadi bagaimana jika mereka mendengarnya? Seorang murid Sekte Asura melirik dua tempat tinggal Ning Ki dengan jijik. Mereka kebetulan melewati tempat ini, tapi Ning Ki tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah kamu lupa bagaimana leluhur tua yang tidak setia hati kehilangan lengannya? Yang lain tampak khawatir di wajah mereka. Mereka melihat sekeliling dan menghela nafas lega ketika mereka melihat tidak ada orang di sekitar. Ning Beixuan telah melarikan diri dari planet Asura. Apa yang masih kalian takuti? Kalian belum melihat postingan Pot of Liquor di All Heavens Forum. Saya merasa apa yang dikatakannya benar. Murid Sekte Asura itu tertawa dingin. Namun segera setelah itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi, dan butiran keringat muncul di dahinya. Ketika yang lain melihat ini, mereka merasa ada yang tidak beres dan segera melihat ke arah yang dia lihat. Mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari gua yang seharusnya kosong. Secara kebetulan, itu tepat di depan mereka. Secara kebetulan, sosok itu sedang melihat mereka. Ning Beixuan Ketika mereka mengetahui bahwa sosok itu adalah Ning Beixuan, mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan hampir jatuh dari langit. Meskipun suara mereka tidak keras dan mereka berada beberapa mil jauhnya dari gua tempat tinggal Ningki, mereka tahu bahwa mengingat basis budidaya Ningki pada tahap puncak alam abadi sejati Taiyi, dia pasti telah mendengar semuanya. Menarik, kamu bilang aku melarikan diri dari planet Asura. Suara acuh tak acuh terdengar. Tubuh para murid sekte Asura segera menegang. Tidak ada lagi jejak Ningki di gua tempat tinggalnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan mereka. Kami menyapa senior Ning. Beberapa dari mereka buru-buru membungku. Orang yang tadi berbicara kasar tadi sekarang adalah orang yang paling takut. Saat dia membungku, seluruh tubuhnya gemetar. Kamu harusnya tahu kalau lidah yang kendor bisa menimbulkan masalah. Jangan terburu-buru lain kali. Ningki berkata dengan ringan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju gua tempat Limochow dan yang lainnya berada. Dahi para murid sekte Asura dipenuhi keringat. Hanya dalam waktu singkat, mereka basah kuyuk seluruhnya, seolah-olah ada yang memancingnya keluar dari air. Hampir saja, tampaknya senior Ning sangat murah hati. Kamu benar-benar beruntung kali ini. Berdasarkan kata-katamu, leluhur tuatai manapun akan menamparmu sampai mati dengan satu serangan telapak tangan. Salah satu murid sekte Asura merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Saat dia melihat orang yang baru saja berbicara kasar, ada sedikit kemarahan di matanya. Siapa yang tahu bahwa senior Ning tidak meninggalkan planet Asura? Orang itu berkata dengan getir. Baiklah, baiklah, ayo pergi. Kita masih punya misi. Eh, kenapa tiga raja abadi tidak ada di sekte Asura? Ketika mereka tiba di gua tempat Duan Yingjun dan yang lainnya berada, Ningki tiba-tiba mengerutkan kening. Dari saat dia keluar dari pengasingan sampai sekarang, dia belum merasakan aura penunggang naga raja abadi dan yang lainnya. Yingjun, kemana Mochou dan muridnya pergi? Ningki melihat Duan Yingjun secara tidak sengaja berjalan keluar gua dan bertanya. Nona Mochou membawa Hucheng untuk membunuh ras iblis. Bos, Anda tidak tahu tapi dia sudah memiliki gelar luar biasa di planet Asura. Duan Yingjun menyeringai saat melihat Ningki. Judul, judul apa? Ningki sedikit penasaran. Peri pembunuh iblis Li Mochou. Duan Yingjun menghela nafas. Jadi ternyata ketika kita pertama kali tiba di planet Asura, Nona Mochou sudah membunuh banyak iblis. Selama beberapa bulan ini, cukup banyak iblis mistis yang mati di tangannya. Ditambah lagi, dengan perlindungan bos, ada orang yang tanpa sadar memulainya. Untuk memanggil namanya. Sebenarnya, bahkan sebelumnya, mereka suka menyebut Nona Mochou sebagai iblis wanita. Ningki tersenyum saat mendengar ini. Tanpa pendukung, seseorang akan menjadi iblis wanita. Dengan adanya pendukung, seseorang akan menjadi peri. Terlepas dari manusia atau makhluk abadi, tidak ada pengecualian. Kemana perginya ketiga raja abadi itu? Tahukah kamu? Ningki bertanya. Duan Yingjun memulai. Tiga raja abadi belum kembali. Ningki menggelengkan kepalanya. Aneh? Beberapa waktu lalu, tiga raja abadi meninggalkan planet Asura. Kudengar mereka pergi menghadapi pasukan iblis. Awalnya aku mengira mereka bertiga sudah kembali sejak lama. Siapa sangka dua bulan telah berlalu. Dan mereka masih belum kembali ke sekte Asura. Duan Yingjun memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dua bulan. Ekspresi Ningki langsung berubah menjadi berat. Jika bukan karena sesuatu yang besar terjadi, mustahil bagi penunggang naga raja abadi dan yang lainnya meninggalkan planet Asura begitu lama. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang dengan kecepatan ekstrim. Mata Ningki tajam dan dapat melihat bahwa sosok ini tidak lain adalah tetua tertinggi dari sekte Asura, Tingkong. Apalagi Tingkong terluka parah. Ledakan. Tingkong menabrak puncak gunung. Dampak yang menakutkan tersebut menyebabkan puncak gunung tersebut hancur berkeping-keping. Ketika para tetua dan murid sekte Shuro mendengar keributan itu, mereka mengangkat kepala dengan takjub. Segera, mereka bergegas menuju tempat Tingkong-kong berada. Ningki dan Duan Yingjun bertukar pandang dan juga terbang ke arah Tingkong. Saya adalah saya. Para tetua dari sekte Asura tiba satu demi satu. Para tetua ini semuanya adalah makhluk mistik abadi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan tidak ada yang berani mendekati gunung yang hancur itu. Di belakang mereka, ada banyak dewa emas, dewa emas, dewa surgawi, dan murid sekte Asura lainnya. Tidak lama kemudian, leluhur tua dari sekte Asura juga tiba. Kesetiaan leluhur tua ada di antara mereka, totalnya ada enam. Apa yang telah terjadi? Salah satu dewa agung melirik Ningki dan Tingkong dengan bingung. Setelah itu, tatapannya menjadi berat saat dia menatap kawah besar di bawah kakinya. Sebelumnya, tempat ini masih merupakan gunung abadi yang indah. Namun dalam sekejap mata, gunung itu tidak hanya hilang, bahkan ada kawah besar di tanah. Kesetiaan leluhur tua hanya berani melirik Ningki. Itu adalah Daoi Tingkong. Ningki dengan ringan melambaikan tangannya dan gelombang ki abadi memasuki kawah. Setelah itu, sesosok muncul. Ketika semua orang melihat ini, wajah mereka langsung pucat karena ketakutan. Paman bela diri. Kakek. 3088. Lin Sui Immortal Lord tidak terluka parah seperti Tingkong. Setelah dia mendarat, dia melayang ke langit dan menatap langit dengan ekspresi serius. Tuan Abadi Lin Sui. Patriark Disloyal Heart dan yang lainnya tercengang. Kemunculan Dewa Abadi Lin Sui jelas. Akibat pemukulan. Mungkinkah Tingkong mengatakan yang sebenarnya. Apakah Kaisar Iblis Hanbei ada di sini? Tuan Abadi Lin Sui, apa yang terjadi? Ningki bertanya. Beberapa waktu lalu, kami menerima kabar bahwa Raja Iblis sedang membunuh Dewa di perbatasan. Oleh karena itu, kami bergabung dengan Raja Abadi Penunggang Naga dan Raja Abadi Trici untuk membunuh Raja Iblis itu. Tanpa diduga. Ekspresi Dewa Abadi Lin Sui berubah menjadi jelek. Pihak lainnya adalah Kaisar Iblis Hanbei. Kaisar Iblis Hanbei. Ekspresi semua orang berubah jelek dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Tidak mungkin kata-kata ini keluar dari mulut Dewa Abadi Lin Sui. Ledakan. Sosok lain mendarat dengan keras di depan semua orang. Setelah debu meredah, Dewa Abadi Trici terbatuk dan terbang ke sisi Dewa Abadi Lin Sui. Semua orang melihat bekas darah di sudut mulutnya. Ciri paling jelas dari Dewa Abadi Trici, labu anggur di punggungnya, tidak ada. Berengsek. Kaisar Iblis Hanbei mengambil labu itu. Dewa Abadi Trici tersenyum pahit. Dua Raja Abadi, mengapa Kaisar Iblis Hanbei tiba-tiba datang ke perbatasan? Apakah Ras Iblis berencana menyerang pengadilan surgawi kuno kita terlebih dahulu? Patriark Disloyal Heart bertanya dengan wajah pucat. Dia sedang mencari seseorang. Kata Dewa Abadi Trici dengan ekspresi aneh. Mencari seseorang. Dewa Abadi Lin Sui melirik Ning Ki dan berkata melalui telepati, Tao Is Ning, cepat tinggalkan tempat ini. Kaisar Iblis Hanbei sedang mencarimu. Mencari saya, karena aku membunuh Raja Iblis. Ning Ki mengerutkan ke Ning. Pada saat itulah sosok lain terbang ke Sekte Shuro. Itu adalah Dewa Surgawi penunggang naga. Dia berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada dua sebelumnya, dan dia tidak terlihat babak belur. Namun, tubuhnya penuh luka. Bahkan tunggangannya, yang juga merupakan Dewa Surgawi, memiliki beberapa sisik naga yang hilang, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Pada saat yang sama. Seorang pemuda berjubah hitam muncul di depan semua orang dalam sekejap. Di belakangnya berdiri Limochow dan Hucheng. Wajah Hucheng pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Meski Limochow tenang, ekspresinya juga tidak bagus. Begitu pemuda berjubah hitam itu muncul, aura menakutkan menekan semua orang, menyebabkan mereka hampir tercekik. Pada saat ini, semua penggarap Sekte Asura dapat menebak identitas orang ini. Kaisar Iblis Hanbei. Patu Atei menelan ludahnya saat sedikit kepanikan melintas di matanya. He he, itu benar-benar ada di sini. Kamu membuatku mencarinya. Kaisar Iblis Hanbei memandang Ningki dengan senyum tipis. Kamu Ningbei Iksuan, kan? Beri aku hati leluhur Iblis. Ekspresi guru abadi berkuda naga berubah jelek. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia bertukar pandang dengan guru abadi air hujan dan guru abadi sebelum beralih ke Ningki. Apakah kamu di sini untuknya? Hati leluhur Iblis. Sial, aku curiga mereka bertindak bersama-sama. Pantas saja orang mengatakan Ningbei Iksuan berkolusi dengan ras Iblis. Jika tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Kemunculannya di planet hutan belantara utara menarik perhatian Raja Iblis, dan dia kemunculannya di planet Asura kita menarik perhatian Kaisar Iblis. Ekspresi para penggarap Sekte Asura berubah sangat buruk. Ketika mereka melihat Ningki, sedikit kemarahan terlihat di mata mereka. Di antara mereka, hati tidak setia leluhur tua adalah yang paling jelas. Dia awalnya membenci Ningki karena memaksanya memotong lengannya sendiri. Sekarang dia tahu bahwa Kaisar Iblis Hanbei ada di sini untuk Ningki, kebencian di hatinya semakin dalam. Hati-hati, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika ketiga Raja Abadi bergabung, mereka tidak akan bisa menandinginya. Suara limo cowo terdengar di telinga Ningki. Kakak Ning, dia ingin mengubah guru menjadi iblis. Pada saat yang sama, Hu Cheng juga mengirimkan suaranya ke Ningki. Untuk apa kamu menginginkan hati leluhur iblis? Apakah Anda ingin menggunakannya untuk melangkah ke langkah ketiga? Setelah Ningki mendengar kata-kata limo cowo dan Hu Cheng, tatapannya tertuju pada Kaisar Iblis Hanbei saat dia berbicara dengan tenang. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui untuk apa aku menginginkan hati leluhur iblis. Kamu hanya perlu menyerahkannya kepadaku. Benda seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh semut sepertimu. Hari ini, aku datang ke sini bukan untuk membunuh orang tetapi untuk mendapatkan hati leluhur iblis. Jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku, aku akan mengubah semua makhluk abadi dan manusia di planet ini menjadi budak. Tapi jangan khawatir, perjanjian tiga tahun yang saya katakan kepada Raja Iblis Blutpol sebelumnya masih berlaku. Waktu bagi ras iblis untuk menyerang belum tiba. Kaisar Iblis Hanbei dengan tenang berbicara. Jika perjanjian tiga tahun sudah habis, kamu seharusnya menjadi orang yang memimpin ras iblis untuk menyerang pengadilan surgawi kuno, kan? Ningki tiba-tiba tertawa. Kaisar Iblis Hanbei mengerutkan ke Ning. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ningki agak tenang. Para penggarap sekte Asura merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihat Kaisar Iblis Hanbei mengerutkan ke Ning. Setelah itu, mereka segera berbalik menatap Ningki dengan marah. Apakah Ningki mencoba menyakiti semua orang di planet Asura? Ning, rekan Daois Ning, sebaiknya kau menyerahkan benda yang diinginkan Kaisar Iblis Hanbei padanya. Tiba-tiba, Dewa Agung dari sekte Asura berbicara dengan suara rendah. Ya, serahkan saja padanya. Jika tidak, semua makhluk abadi dan fana di planet Asura akan menghadapi bencana besar hari ini. Dewa Agung lainnya juga setuju. Leluhur hati yang tidak setia menatap Ningki dengan dingin. Orang-orang ini masih bisa melihat gambaran besarnya. Kaisar Iblis Hanbei tertawa. Ekspresi orang-orang dari sekte Asura berubah menjadi tidak sedap dipandang. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka hanya bisa meminta Ningki untuk menyerahkan benda itu kepada Kaisar Iblis Hanbei. Hanya dengan begitu mereka mempunyai kesempatan untuk hidup. Jika perjanjian tiga tahun sudah habis dan wilayah abadi langit Iblis tidak lagi memiliki Kaisar Iblis, aku bertanya-tanya. Apakah mereka masih berani menyerang pengadilan surgawi kuno? Ningki mengabaikan orang-orang dari sekte Asura. Dia dengan tenang menatap Kaisar Iblis Hanbei sambil tersenyum. Dewa penunggang naga dan dua lainnya dimulai. Mereka saling bertukar pandang, merasakan ada makna tersembunyi dalam kata-kata Ningki. Tidak ada lagi Kaisar Iblis. Betapa sombongnya. Kaisar Iblis Hanbei tertawa. Karena kamu begitu sombong, aku akan menghancurkan mereka semua terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan menanganimu perlahan-lahan. Ki Iblis Samar menyembur keluar dari tubuh Kaisar Iblis Hanbei. Dari sudut pandang semua orang, ini seperti bendungan yang akan runtuh. Itu bisa menenggelamkan mereka kapan saja. Ning, baik suan, Anda tidak peduli dengan keselamatan kami. Jika kita semua menjadi setan hari ini, itu salahmu. Sialan, cepat serahkan benda itu pada Kaisar Iblis Hanbei. Dewa agung dari sekte Asura meraung marah. Pada saat ini, mereka pada dasarnya tidak peduli tentang seberapa kuat kekuatan tempur Ningki. Mereka hanya tahu bahwa hidup mereka lebih penting. Melawan ras Iblis adalah satu hal, tetapi menghadapi murka Kaisar Iblis adalah hal lain. Di hadapan seorang Kaisar Iblis, mereka tidak punya cara untuk membalas. Bahkan jika mereka mati, kematian mereka tidak ada artinya. Tiba-tiba, labu pembunuh abadi terbang keluar dari kesadaran Ningki. Harta karun, tolong berbalik. Ningki membungkuk hormat. Seberkas cahaya putih keluar dari labu pembunuh abadi, terbang menuju Kaisar Iblis Hanbei. 3089 Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah membunuh Kaisar Iblis. Notifikasi sistem berbunyi. Poin prestasi Ningki meningkat 1 juta lagi. Adegan itu sangat sunyi. Bahkan dewa abadi penunggang naga dan dua dewa agung lainnya menatap mayat Kaisar Iblis Hanbei yang dipenggal, tak bisa berkata-kata. Hanya ketika Ningki melambaikan tangannya dan menyingkirkan mayat Kaisar Iblis Hanbei barulah mereka bereaksi. Ketika leluhur yang tidak setia dan dewa primordial lainnya dari sekte surah memandang Ningki lagi, ketakutan di mata mereka lebih besar daripada kepala mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ucapkan. Mereka sepertinya telah menyinggung Ningki. Itu benar-benar menguras seluruh kekuatanku, pikir Ningki dalam hati. Tubuhnya kosong, tidak ada yang tersisa. Jika dia bertarung sekarang, dia tidak hanya tidak bisa menggunakan teknik abadi apapun, tapi dia juga perlu mengatur nafas setelah mengambil beberapa langkah lagi. Li Mo Chou menarik Hucheng yang terkejut dan mendarat di depan Ningki. Dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Dia bertanya-tanya tentang asal muasal labu itu. Kaisar Iblis yang bermartabat telah terbunuh dengan begitu mudah. Sial! Duan Yingjun tiba-tiba meraung dan memandang Ningki dengan penuh semangat. Bos, kamu baru saja membunuh Kaisar Iblis Hanbei. Sebelum Ningki bisa menjawab, dia tertawa liar. Hahaha, tidak seperti ekstasi Duan Yingjun, para penggarap sekte Shuro seharusnya juga senang. Namun, karena Dewa Agung telah meminta Ningki untuk menyerahkan benda itu, sekte Shuro telah sepenuhnya menyinggung Ningki. Mereka tidak bisa bahagia apapun yang terjadi. Wajah mereka pucat, dan mereka gemetar ketakutan. Mereka hanya berharap Ningki tidak memikirkan hal ini. Taois Ning, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa membunuh Kaisar Iblis. Dewa abadi berkuda naga berjalan di depan Ningki sambil tersenyum pahit. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka bertiga tidak akan bergerak. Mereka bisa saja duduk di sini dan menunggu Kaisar Iblis Hanbei datang. Labu tadi seharusnya bukan artefak dao tingkat tertinggi. Dewa abadi trici bergumam pada dirinya sendiri. Dewa abadi lisui sepertinya mengingat adegan serangan labu pembunuh abadi dan menganggup tanpa sadar. Bagaimana artefak dao tingkat tertinggi bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tidak peduli apa, dengan kematian Kaisar Iblis Hanbei, kekuatan domain abadi langit Iblis Anjok. Bahkan jika tenggat waktu tiga tahun telah habis, tanpa kepemimpinan Kaisar Iblis Hanbei, kita masih bisa melawan Iblis. Terlebih lagi, dengan rekan daois Ning di sini, mustahil bagi Iblis-Iblis itu untuk menyerang domain abadi pengadilan surga Wikuno. Petik 2. Kata naga penunggang abadi dengan gembira. Saya hanya bisa menggunakan gerakan ini sekali. Saya perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga dapat melihat bahwa Ningki tampaknya berada di ambang kehancuran. Namun, efek samping dari melepaskan gerakan sebesar itu dan membunuh keberadaan menakutkan seperti Kaisar Iblis Hanbei dalam sekejap bukanlah apa-apa bagi mereka. Jika mereka mampu melakukan hal tersebut, maka hal tersebut hanya akan membuang-buang energi. Umur tidak penting. Selain itu, Kaisar Iblis Hanbei seharusnya hanyalah anak kecil di antara para Iblis. Pasti ada lebih dari satu Kaisar Iblis seperti dia. Ada Iblis di alam transformasi kuno dan bahkan Iblis langkah ketiga di atasnya. Aku hanya bisa berharap bahwa kematian akan terjadi. Kaisar Iblis Hanbei dapat memberi kita waktu. Ningki berbicara. Awalnya, Raja Iblis Kolam Darah mengatakan bahwa itu akan memakan waktu tiga tahun. Saat ini, hanya tinggal dua tahun lagi. Namun karena Kaisar Iblis Hanbei meninggal, kemungkinan besar janji tiga tahun ini akan batal. Kemungkinan besar, Ningki akan mampu melewati persyaratan misi kemajuan selama sepuluh tahun dengan aman. Pada saat itu, Ningki akan mampu menerobos ke alam Raja Abadi dan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri akan meningkat pesat. Dengan labu pembunuh abadi, kecuali dia menemukan keberadaan di alam transformasi kuno, Kaisar Abadi tidak akan bisa mengancamnya. Faktanya, mereka akan diancam olehnya. Kata-kata Ningki langsung menyebabkan tiga Raja Abadi dan makhluk abadi yang hadir terdiam. Benar, meskipun Kaisar Iblis Hanbei meninggal, ini hanyalah awal dari invasi iblis. Setelah kematian Kaisar Iblis Hanbei, kemungkinan besar akan ada lebih banyak lagi Kaisar Iblis yang turun ke alam abadi Devilski. Jika iblis alam transformasi kuno itu muncul dan Klandau Surgawi masih belum muncul, apakah dunia abadi masih bisa bertarung? Apa yang akan terjadi akan terjadi. Bagaimanapun, dunia abadi kita berada di atas angin sekarang. Kali ini, kita harus mengadakan perayaan yang baik. Saya akan mengirim pesan kepada Raja Abadi Hanyang, Raja Abadi Sungai Langit, dan Kunpeng Raja Abadi, minta mereka bertiga datang ke planet Asura dan minum bersama. Naga berkuda abadi memaksakan senyum. Karena kita akan merayakannya, pasti ada anggur. Dao Fren Ning, menurutmu? Raja Abadi Trici tersenyum malu pada Ningki. Labu miliknya direnggut oleh Kaisar Iblis Hanbei. Pada akhirnya, Kaisar Iblis Hanbei dibunuh oleh Ningki dan jenazahnya disimpan oleh Ningki. Labu miliknya jatuh ke tangan Ningki. Jika Ningki tidak mengembalikannya, itu akan sangat masuk akal. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, cincin di tangan Kaisar Iblis Hanbei muncul di tangan Ningki. Ketika Ningki melirik isi cincin itu, matanya memancarkan sedikit keheranan yang sulit dideteksi. Sumber daya diring ini sangat menakutkan. Itu adalah sumber daya Kaisar Iblis yang telah dia bunuh. Bahkan kekayaan gabungan dari keempat Kaisar Abadi itu tidak dapat dibandingkan dengan sepersepuluh sumber daya di cincin penyimpanan ini. Kita harus tahu bahwa empat Kaisar Abadi berasal dari klan Dao Surgawi. Seberapa mengerikankah kekayaan mereka? Itu setara dengan kekayaan Kaisar Iblis Hanbei saja, yang setara dengan empat puluh Kaisar. Sepertinya sumber daya di sini dijara oleh Kaisar Iblis Hanbei dari domain abadi langit Iblis selama bertahun-tahun. Ningki menghela nafas dalam hati. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia menemukan labu Raja Abadi Tiga Chi dan menyerahkannya padanya. Terima kasih, terima kasih. Raja Abadi Tiga Chi dengan cepat mengambil labu itu dan menggosoknya beberapa kali dengan ekspresi penuh kasih sebelum meletakkannya di punggungnya. Labu ini telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku pasti akan patah hati jika kehilangannya. Itu semua berkat teman Dao Ning aku bisa mendapatkannya kembali. Bagaimana dengan ini? Aku masih memiliki seratus topless lagu fana. Aku akan menyimpan sepuluh untuk merayakan kematian Kaisar Iblis Hanbei dan memberikan sisanya kepada teman Dao Ning. Raja Abadi Trici dengan lembut melambaikan tangannya. Stopless anggur muncul di depan Ningki. Dalam sekejap, aroma wine yang mempesona menyebar. Baunya enak sekali. Duan Yingjun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi mabuk. Tiga Chi, kamu akhirnya bermurah hati sekali ini. Raja Abadi menunggang naga tidak bisa menahan senyum. Dia takut Ningki tidak tahu betapa berharganya lagu fana itu, jadi dia berkata kepada Ningki, teman Dao Ning, lagu fana ini dibuat oleh Raja Abadi Trici menggunakan labunya. Hanya ada satu topless setiap 500 ribu tahun. Bahkan kami merasa sulit untuk meminumnya. Satu topless setiap 500 ribu tahun. Maka 90 topless ini akan membutuhkan setidaknya setengah waktu untuk diseduh, bukan? Ditambah dengan efek magis dari nyanyian fana, Raja Abadi Trici memang sangat murah hati. Kalau begitu, tidak sopan jika aku menolaknya. 3090 Sebelumnya ketika Kaisar Iblis Hanbei datang untuk meminta barang itu, kami bertiga bahkan tidak mengatakan apapun dan kalian meminta teman Dao Ning untuk menyerahkannya. Jika Kaisar Iblis Hanbei memperoleh item tersebut, kekuatannya akan meningkat satu level. Apakah menurut Anda itu baik atau buruk bagi dunia abadi? Setelah Ningki pergi, Dragon Reading Immortal memandang leluhur tua yang tidak setia dan berbicara dengan ekspresi dingin. Keringat dingin muncul di dahi kesetiaan leluhur tua dan dewa agung lainnya. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Siapa yang menyangka Kaisar Iblis Hanbei akan mati mendadak? Jika mereka tahu bahwa Ningki memiliki sarana untuk membunuh Kaisar, mereka tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu bahkan jika mereka diberi seratus nyali. Aku tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi untuk kedua kalinya. Jika kamu takut mati, kamu boleh pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Tinggal di planet Asura berarti kamu siap untuk mati. Dragon Reading Immortal mendengus dingin dan pergi bersama Immortal Monarch Trichy. Ai, meskipun kali ini kami menyinggung Senior Ning, kami mengetahui bahwa cara Senior Ning sangat menakutkan. Ini dapat dianggap sebagai berkah bagi Sekte Asura kami. Grand Immortal Sekte Asura menyekak keringat dingin di dahinya dan menghela nafas. Kesetiaan leluhur tua memiliki ekspresi jelek dan tidak berbicara. Mari kita turunkan paman bela diri untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Di dalam gua. Bos, labu yang kamu keluarkan tadi, apa namanya? Ia bahkan bisa membunuh seorang Kaisar Iblis. Kalau begitu, haruskah kita masuk ke wilayah Abadi Devilski dan menyerang selagi setrika masih panas? Duan Yingjun baru saja duduk dan bertanya dengan tidak sabar. Li Mochou mengangguk sedikit, menyatakan persetujuannya dengan sarannya. Wilayah Abadi Devilski tidak lagi memiliki Kaisar Iblis Hanbei. Sekarang, hanya Raja Iblis yang tersisa. Ini adalah kesempatan bagus. Li Mochou berbicara. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika masih ada Kaisar Abadi, tidak ada salahnya melakukan perjalanan. Tapi yang tersisa hanyalah Raja Iblis, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setiap kali dia menggunakan labu tersebut, dia perlu tidur selama seratus tahun. Ini berarti dia harus tinggal di tempat pelatihan kelas atas selama seratus tahun, yang setara dengan tiga bulan di dunia luar. Yang paling penting adalah tiga bulan ini tidak dihitung dalam misi kemajuan. Hal terpenting sekarang adalah menerobos kekerajaan Abadi. Pada saat itu, dia bisa dengan santai membunuh Raja Iblis. Jika dia bertemu dengan Kaisar Abadi, bahkan jika dia tidak menggunakan labu pembunuh Abadi, kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri akan meningkat pesat. Setelah jeda singkat, Ningki mengeluarkan tiga toples lagu fana dan tersenyum pada Duan Yingjun dan dua lainnya. Kalian masing-masing dapat memiliki sebotol anggur ini. Ini bermanfaat untuk budidaya kalian. Kalian dapat meminumnya perlahan atau menghabiskannya sekaligus. Terima kasih bos. Duan Yingjun segera memeluk sebuah toples. Dia menyukai anggur, dan ketika dia mendengar bahwa anggur ini hanya dapat diseduh setelah 500 ribu tahun, dia tahu itu anggur yang enak. Ketika Limochow mendengar bahwa itu bagus untuk budidaya, matanya berbinar dan dia mengambil satu toples. Kakak Ning, apakah aku juga punya bagian? Hu Cheng memandang Ningki dengan malu-malu. Kamu masih muda, jangan minum terlalu banyak. Ningki tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, kakak Ning. Hu Chengzi segera menyimpan anggurnya dan memandang Limochow dengan perasaan bersalah. Dia menatap mata Limochow dan dengan cepat berkata, Tuan, kakak Ning berkata bahwa saya juga punya bagian. Apakah aku akan merampok barang-barangmu? Limochow mengerutkan ke Ning. Hu Chengzi tersenyum malu-malu dan berkata, Tentu saja tidak, he he. Setelah mereka bertiga pergi, Ningki sekali lagi memasuki tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Di kedalaman alam semesta, dua sosok, satu di depan yang lain, melayang di langit berbintang. Kadang-kadang, beberapa makhluk abadi terbang lewat, ingin naik dan melihat, tetapi ketika mereka merasakan aura yang secara tidak sengaja datang dari kedua sosok ini, rambut mereka berdiri tegak dan mereka segera melarikan diri. Setelah beberapa waktu, salah satu sosok itu tampak menjadi orang pertama yang terbangun. Aduh! Hal pertama yang dirasakan Kindong saat membuka matanya adalah rasa sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian, ingatannya berangsur-angsur muncul, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia dan Yun Cheng telah bergabung, tetapi mereka tersingkir hanya dengan satu pukulan. Yang paling penting, budidaya lawan hanya pada tahap keabadian Taiyi yang disempurnakan. Memikirkan hal ini, mata Kindong bersinar karena kebencian. Dia melirik Yun Cheng yang tidak sadarkan diri dan dengan lembut melambaikan tangannya. Seutaski abadi memasuki tubuh Yun Cheng. Tidak lama kemudian, Yun Cheng perlahan terbangun. Hai! Saat Yun Cheng terbangun, hal pertama yang dirasakan adalah luka-lukanya. Dia tersentak dan berkata dengan bingung, Di mana kita? Aku tidak tahu. Kindong menggelengkan kepalanya. Aku ingat, kita, sialan. Yun Cheng merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Ayo kita kembali ke wilayah surga Wilangya. Aku pasti akan membalas dendam. Kata Kindong dengan wajah muram. Saat mereka berdua berangkat ke wilayah surga Wilangya, sebuah postingan di forum seluruh langit meledak dengan puluhan juta balasan. Raja Iblis Hanbei meninggal di Sekte Asyura. Senior Ningbaixuan hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Raja Iblis Hanbei. Dunia surgawi telah meraih kemenangan besar kali ini. Orang yang memposting postingan tersebut bernama, Kelinci Lucu. Saat postingan tersebut diposting, sebagian besar balasannya berupa hinaan dan keraguan. Semua orang merasa bahwa orang yang memposting postingan itu membodohi semua orang. Lelucon macam apa itu? Raja Iblis yang bahkan imortal Mosie, yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat Adipati Surgawi, diburu oleh Ningbaixuan. Ope, kamu akan dipukuli jika terus bermain ke galeri. Kau akan tamat jika aku mengetahui siapa dirimu. Beraninya kamu membodohi forum seluruh surga. Cepat hapus postingan tersebut. Bagaimana jika mata-mata ras iblis melihatnya dan membuat marah Raja Iblis Hanbei? Bagaimana jika dia menyerang pengadilan surgawi kuno terlebih dahulu? Ope, kamu bilang Ningbaixuan membunuh Raja Iblis Hanbei. Apakah kamu punya bukti video? Orang yang memposting postingan tersebut adalah murid perempuan dari sekte Asyura. Dia melihat adegan Ningki membunuh Raja Iblis Hanbei dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, tidak ada yang berani mengeluarkan jimat surgawi untuk merekam adegan tersebut. Melihat tidak ada yang mempercayainya, murid perempuan itu menjadi marah dan memposting postingan lain. Percaya atau tidak, Raja Iblis Hanbei sudah mati. Postingan tersebut tentu saja menuai banyak kritik. Namun tidak lama kemudian, semakin banyak murid sekte Asyura yang muncul dan membalas dukungan kelinci lucu. Saya adalah murid sekte Asyura. Saya dapat membuktikan bahwa Raja Iblis Hanbei telah mati. Tubuhnya ada di tangan Senyor Ning. Jika kamu tidak percaya padaku, datanglah ke sekte Asyura. Aku sendiri yang akan memberitahumu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertarung melawan ras iblis. Raja Iblis Hanbei sudah mati, dan alam mistik langit iblis telah kehilangan tulang punggungnya. Kuharap Kaisar Abadilangya dapat mengambil tindakan dan membunuh jalannya menuju mistik langit iblis dunia. Gara-gara kemunculan postingan tersebut, masyarakat yang awalnya tidak percaya lambat laun menjadi skeptis. Namun, tidak ada bukti video, sehingga mereka tidak percaya. Alam mistik Langya Kaisar Abadilangya duduk berhadapan dengan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah taoisme tetapi rantai yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Dia memegang jimat surgawi di tangannya dan postingan terakhir yang dia lihat diposting oleh kelinci lucu. Terima kasih.